Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecat tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel mau sama retri kolom ke 7 chapter ke 24 Di chapter ini bakal dibahas tentang perjalanan Hakuto menuju kerajaan Euritis Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Setelah Lilus dan semua anak buahnya berhasil dikalahkan oleh Ren Tiba-tiba saja ada suara tepuk tangan dari arah belakang mereka semua Dan ternyata orang yang bertepuk tangan itu adalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran bintang 5 Yaitu Ignato Dan Ignato saat itu telah membawa 100 pasukannya untuk melawan King Lalu setelah itu Ignato bilang kepada Ren Bahwa dia sebenarnya telah menonton pertarungan ini dari jarak jauh Tapi dia tidak menyangka jika Lilus akan dikalahkan Sedangkan Ren yang mendengar hal ini, dia pun dengan sangat tesal lalu bilang kepada Ignato Bahwa dia hanya tidak suka ada orang yang akan menganggu waktunya bersama dengan tuannya Tetapi Ignato dengan senyumannya sangat dingin, dia pun langsung mengunduskan pedangnya ke arah Ren Lalu Ignato bilang kepada Ren, bahwa dia tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi Karena jika dibiarkan saja, maka tentara bayaran bintang 5 pasti akan hancur Sedangkan Ren yang melihat hal ini, dia pun lalu merasa ada sesuatu hal yang aneh dari sikap Ignato Tetapi Ren lalu memutuskan untuk tetap diam Dan ternyata benar saja, dengan kecepatannya sangat cepat Ignato pun langsung menggunakan skill aeral drive miliknya untuk terbang ke arah Hakuto Bahkan Ignato bermaksud untuk menebas kepala Hakuto dari belakang Perlu diketahui, Ignato memiliki salah satu pedang legendaris yang bernama One of Janice Dan pedang ini memiliki kemampuan untuk menyimpan dampak serangan berkali-kali lipat Sehingga jika serangan yang sudah disimpan di dalam pedang itu dilepaskan Maka targetnya akan mendapatkan dampak serangannya sangat kuat Tetapi sayangnya serangan ini tidak berpengaruh sama sekali kepada Hakuto Karena ternyata Hakuto memiliki skill pertahanan mutlak, yaitu Assault Quiller Lalu Hakuto dengan sangat santai sambil minum soju, dia pun langsung bilang kepada Ignato Bahwa trik sirkus seperti itu tidak akan pernah bisa melukainya Bahkan Hakuto dengan sangat santai langsung meninju Ignato Sampai Ignato langsung terpental ke atas Lalu setelah itu ditangkap oleh Ren lalu dilempar ke tanah seperti sampah Lalu setelah itu Ren langsung memberikan laporannya kepada Hakuto Ren bilang bahwa dia telah menghabiskan waktu 5 menit 4 detik untuk bisa mengalahkan mereka semua Dan jika saja tuannya tidak ikut campur Maka dia hanya butuh waktu 8 detik saja untuk menyiapkan mereka semua Tetapi Hakuto yang mendengar hal itu dia hanya diam saja Karena dia tahu bahwa Ren adalah orang yang sangat kuat Lalu setelah Ignato tidak berdaya, Hakuto pun langsung datang menghampiri Ignato Lalu Hakuto dengan dingin langsung bertanya kepada Ignato Dimanakah mereka menyembunyikan barang-barang yang telah mereka curi dari uskup kerajaan Sardom Lalu Ignato yang merasa sudah kalah, dia pun akan terpaksa memberitahu Hakuto Ignato bilang bahwa yang dia tahu perusahaan Jack selalu menggunakan sebuah kapal untuk mengangkut barang-barang mereka Dan kemungkinan semua barang itu ada di kapal angkut yang ada di pelabuhan Hakuto yang mendengar itu dia pun langsung mengerti Bahkan Hakuto dan juga Ren langsung menggunakan skill mereka untuk terbang dan melihat ke arah pelabuhan Tetapi Ignato yang melihat skill mereka ini, dia pun lalu menjadi sangat terguncang Karena ternyata King dan juga bawahannya bisa menggunakan skill terbang lebih hebat daripada dirinya Dan ini membuat Ignato langsung pingsan seketika Lalu setelah itu Hakuto dan juga Ren, mereka berdua pun langsung menuju ke suatu kapal angkut yang paling besar Lalu Ren bertanya kepada Hakuto, barang apa yang mereka simpan di kapal ini Dan Hakuto pun langsung menjawab, bahwa kemungkinan barang yang disimpan di sini adalah obat terlarang Seperti obat crack dan juga kokain Lalu setelah itu Hakuto dengan sangat cepat Dia pun langsung menggunakan skill api sodo miliknya untuk membakar semua kapal ini beserta isinya Dan ini akan sangat melemahkan perusahaan Jack Tetapi Ren lalu memberitahu Hakuto, bahwa saat ini ada banyak orang yang sebentar lagi akan datang ke tempat mereka Karena kebakaran kapal akan memancing rasa penasaran dari semua orang Sehingga mereka harus segera pergi Di sisi lainnya, di tempat pertarungan sebelumnya Saat ini Ezia telah melihat keadaannya saat membuatnya terguncang Karena di sana dia melihat jika semua mantan rekannya dulu di tentara bayaran bintang 5 Mereka semua sudah dikalahkan oleh King dan juga anak buahnya Bahkan kekalahan itu adalah kekalahannya sangat telak Bahkan saat ini mereka semua tergeletak tidak berdaya seperti sampah Lalu setelah itu Ezia bertanya kepada Ignato Kenapa mereka bisa dikalahkan seperti ini Dan walaupun mereka ini sering menghina Ezia Tetapi tetap saja Ezia merasa marah dan juga kasihan kepada mereka semua Karena bagaimanapun juga mereka adalah mantan rekannya Tetapi Ignato tidak menjawab Dan malahan Ignato langsung meminta pertolongan kepada Ezia Ignato bilang bahwa dia harus segera membawa tim medis untuk menolong mereka semua Ezia mendengar hal itu Dia pun dengan cepat langsung manggil tim medis Untuk memberikan pertolongan pertama kepada Ignato dan juga kawan-kawannya Karena hampir semua kelompok tentara bayaran telah mengalami luka yang sangat fatal Bahkan jika saja Ren tidak menggunakan skill self-restrain Pasti mereka semua sudah mati Lalu tidak lama setelah itu Akhirnya muncullah suara ledakan dari arah pelabuhan Dan ini membuat semua orang menjadi sangat terkejut Tetapi Ezia dan juga Ignato sangat menyadari jika hal ini Hanyalah awal dari kehancuran yang akan terjadi di kerajaan Eurytis Dan kehancuran ini dibuat oleh dua orang yang sangat mengerikan Lalu Ezia di dalam pikirannya dia pun lalu berpikir Bahwa kebakaran kapal besar milik perusahaan Jack ini Hal ini hanyalah awal sebelum perusahaan Jack dihancurkan secara total Oke guys pembahasan di chapter kali ini selesai sampai disini dulu Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya Untuk kalian yang ingin membaca novelnya Atau mau membaca judul novel yang lainnya Kalian bisa klik link yang sudah gue sediakan di deskripsi Tetapi sebelum kalian tutup video ini Tolong beri dukungan kalian untuk channel ini Dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya Dan juga jangan lupa untuk like video ini Dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi Silahkan cek link donasinya yang sudah gue sediakan di deskripsi See you next time, bye bye